Diketahui Saudara Kawah Oro-Oro Kesonggo, tempatnya di Desa Gambusan, Kejabatan Jati Kabupaten Pelurai, Jawa Tengah meletus pada Selasa 3 Desember 2024 pagi lalu. Selain menyemburkan lumpur setinggi sekitar 20 meter, letusan Kawah Oro-Oro Kesonggo itu juga dilaporkan mengeluarkan gas beracun. Lokasi Kawah Oro-Oro Kesonggo ini berada di antara perbatasan Kabupaten Pelurai dengan Kabupaten Geropokan, yakni sebagian juga berada di wilayah Kejabatan Jati Pelurai dan sebagian lagi berada di wilayah Sulur Sari Geropokan. Untuk informasi selengkapnya Saudara dan untuk mengetahui lebih dalam terkait fenomena Kawah Oro-Oro Kesonggo di Pelurai, kami akan membahasnya lebih lengkap bersama praktisi geologi gunung api dan geowisata, yaitu Andi Susanto atau Andi Vulcano. Halo Mas Adi, apa kabar? Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Mbak. Selamat siang Mas Adi, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Ya, sama-sama. Baik, Mas Adi ini kita ketahui ya bahwa Kawah Oro-Oro ini dilaporkan meletus hingga mengeluarkan semburan lumpur sekitar 20 meter, bahkan juga mengeluarkan gas beracun seperti itu berdasarkan informasi yang diterima oleh Tribunatua. Lantas ini sebenarnya bagaimana sih Mal kira-kira awal mula ini bisa meletus seperti ini, seperti itu? Apakah ini memang fenomena yang biasa atau bagaimana menurut pandangan dari Mas Adi sendiri selaku praktisi? Silahkan, Mas. Terima kasih, Mbak. Jadi, fenomena letusan lumpur ini kan yang ada di Oro-Oro Kesongo itu kan sebenarnya itu berdekatan ya. Jadi, berdekatan juga dengan lokasi berdukubu. Nah, jadi letusan yang Oro-Oro Kesongo juga ini berbeda sedikit yang di dekatnya, yaitu di berdukubu yang dia rutin gitu ya, terus mengeluarkan lumpur gitu. Sedangkan Oro-Oro Kesongo kan dia ada semacam kayak periodik gitu, setahun sekali atau dua tahun sekali atau mungkin setahun dua kali atau tiga kali ya. Jadi, tergantung apa namanya, tekanan dan kejadian teknologi atau maupun gelukis yang ada di lapangan atau juga ada di dalam berbumi. Seperti itu, Mbak. Jadi, memang ini adalah orang memanggilnya atau menyebutnya Mat Vulcano ya. Jadi, sebenarnya apa namanya, Gunung Api Lumpur gitu. Walaupun sebenarnya bukan Gunung Api, tetapi orang lebih banyak menyebutnya Mat Vulcano seperti itu. Baik. Kalau berbicara terkait sifat ataupun karakter letusan Mas, ini kira-kira apakah sudah termasuk dalam kategori berbahaya, sedang, atau seperti apa? Letusan Gunung Api Lumpur ini, selama kita tidak di dalam radius, apa namanya, jangkauan letusannya, atau mungkin kita kan yang paling berbicara kalau kita mendekat, sehingga kan karena kondisi tanah di sana kan tentu tidak stabil. Nah, ini kita bisa, apa namanya, terprosok ke dalam itu. Nah, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita bisa jaga jarak karena juga letusannya dia, apa namanya, tidak terlalu panas. Mas, kemudian juga kalau gas beracun, dia hanya kandungannya, hanya semacam, seperti bau minyak-minyak gitu, Mbak ya, minyak dan gas gitu. Ya, seperti kalau kita bau bensin, bau minyak tanah itu. Jadi, sebenarnya tidak terlalu bahaya. Yang penting kita jangan sampai masuk ke zona yang sudah dikasih tanda itu. Seperti itu, Mbak. Tidak terlalu bahaya. Baik. Kalau melihat daerah lain, ini kan juga kabarnya ada fenomena yang mirip seperti orang-orang ke Songo ini, Mas. Setepatnya digerobokan, ya. Seperti beleduk ramesan dan juga beleduk umu ini. Apakah ini ada hubungannya juga, Mas? Ya, sebenarnya sumbernya sama. Jadi, sebenarnya kalau di geologi itu ini disebut seperti, apa namanya, mat diapir. Jadi, namanya mat itu lumpur, diapir sebenarnya seperti intrusi, Mbak. Jadi, seperti perbosan di dalam perut bumi. Jadi, tentu ada proses yang terjadi secara geologi sebelumnya. Nah, kemudian dia mengalami, apa namanya, tekanan. Kemudian juga beleduk umu ini terpicu. Karena biasanya mat diapir ini, ini banyak terjadi di daerah-daerah yang tektonik atau kegembakannya aktif. Seperti di Jawa, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh. Jadi, jadi berduk umu ini termasuk tadi keremesan itu sebenarnya sama, ya. Jadi, sumbernya sama. Hanya beda, apa namanya, beda tekanan, beda pembentukan, seperti itu, Mbak. Sumbernya sama. Baik, artinya memang mirip, ya, Mas, seperti itu untuk fenomena yang terjadi saat ini, seperti itu. Nah, biasanya kalau untuk sebagai warga, nih, Mas, apalagi mungkin kita yang awam akan hal tersebut fenomena itu, seperti itu. Bahkan, ini juga adanya gas beracun. Kalau, misalnya, sebagai warga, Mas, ketika kita mungkin secara tidak langsung ternyata menghirupnya, seperti itu, ini dampaknya ini seperti apa, ya, Mas? Kalau kemanusia, apakah bisa ditangani secara cepat sigap dengan pertolongan medis atau butuh waktu lama juga? Ya, gasnya, apa namanya, ini kan bukan letusan, apa namanya, gunung api, ya. Jadi, beda dengan, misalnya, gas ada di, apa, di Dieng, gitu, saya pernah kesana juga. Jadi, gasnya kita tidak memerlukan semacam, kayak, apa, gas, Mas, dan sebagainya itu. Jadi, saya kira gasnya ini, kalau tidak mengandung gas yang berbahaya, mungkin seperti gas yang mematikan, ya, seperti Didi yang itu, ya, monoksida, seperti itu. Dan ini, saya kira, selama ini gasnya oke-oke saja, kok. Jadi, tidak diperlukan semacam, kayak, penangan khusus itu. Jadi, orang sana sudah sangat biasa. Bahkan, para penampang belerang yang diberdukuhi itu juga setiap hari mereka bekerja dan setiap hari juga mendengar dan, apa namanya, merasakan setiap, apa, keluarnya lumpur tersebut, mbak. Jadi, gasnya tidak terlalu banyak. Kecuali, kalau dia mengandung gas-gas lain yang, apa, selama ini belum ada, seperti itu. Menurut saya tidak terlalu berbahaya, mbak. Tidak diperlukan yang hal khusus untuk penanganan bencarannya. Karena, hanya lokal saja dia, hanya lokal di situ saja. Baik. Untuk letusannya sendiri, ini, Mas Andi, apakah periode tertentunya untuk meletus itu, kira-kira, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo ini, biasanya, berapa lama sekali, Mas? Kalau Oro-Oro Kesongo juga, kalau kita ikuti, apa namanya, riwayatnya, atau, apa namanya. Yang terjadi karakternya itu, itu bisa, tidak bisa kita tentukan berapa kali sekali. Jadi, kalaupun Gunung Api juga ada periodiknya, kan, itu pun tidak juga, kita tidak bisa tentukan interval atau kapan, gitu ya. Walaupun ada selalu interval itu sebagai acuan, tetapi, sama seperti di Oro-Oro Kesongo ini, kayak, semacam, kayak, tahunan, gitu ya. Itu, warga sekitar sudah hal itu. Jadi, tidak ada yang bisa memprediksi kapan akan letusan, lalu berapa lama, Mbak? Baik. Potensi apa sih, Mas, yang membuat kawah Oro-Oro Kesongo ini, ini sampai meletus seperti itu, hingga menyemburkan lumpur yang juga tingginya, cukup tinggi juga ya, Mas, ya? Ini kira-kira apa yang menyebabkan dia itu sampai meletus sedemikian rupa, gitu? Jadi, di dalam, di bawahnya, Oro-Oro Kesongo itu kan, itu juga dimungkinkan dulu, apa namanya, faktor-faktor yang mempengaruhi atau terbentuknya media pir itu. Ya, kemudian, jadi seperti ada geopressure ya, atau terjebaknya gas-gas, itu biasanya dari, apa namanya, hidrokarbon ya. Jadi, kemudian ada kompresi, kemudian juga dipicu dengan, apa, proses-proses fluida, ya, sehingga dia, produksi air diagenisnya terjadi itu. Jadi, ada, 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 namanya, produksi air secara diagenisnya itu, dari lempung yang terkubur, itu, Mbak? Jadi, seperti itu. Kemudian, ada tektonik kompresi, karena di daerah sana kan juga ada daerah yang aktif tektoniknya ya. Nah, sehingga, gas-gas tadi, itu akan keluar dengan air tadi, membawa lumpur tadi itu, sehingga ini adalah tadi proses dihapir tadi itu. Intrusi yang di dalam itu, jadi intrusi lumpur namanya. Begitu, Mbak? Saya kira. Baik, kalau untuk kawah Oro-Oro Kesongo sendiri ini memang lumpur ya, Mas, yang dikeluarkan lebih banyaknya? Ya, betul, lumpur ya. Oh, lumpur, lumpur ya, Mas, berarti? Ya, jadi ini murni, apa, lumpur saja ya. Beg, untuk dampaknya sendiri, Mas, kalau untuk kelingkungan sekitar, apakah berpengaruh untuk vegetasi atau tanah, ataupun air bahkan di sekitar lokasi gitu? Kalau dampaknya, sebenarnya tidak terlalu merusak selama, tidak terlalu besar ya, karena di sana kan sudah ada kayak, apa namanya, dia alirkan, kemudian dimanfaatkan juga. Kadang-kadang juga airnya itu, ada juga beberapa tempat seperti di Bedukumu itu, itu airnya mengandung garam itu, Pak ya. Jadi dia mengandung garam, sehingga dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk membuat garam di situ. Dampaknya hanya kalau dia keluar terus, ya, itu bisa ya, bisa mengubur atau merusak pertanian, kemudian juga pemukiman, seperti itu. Nah, ini yang bahaya, apa, seperti, apa, lahar gitu ya, jadi dia nanti, apa namanya, lumpurnya akan, kalau keluar terus kan dia bisa, bisa menyebabkan akumulasi dari lumpur itu juga ini yang bisa menimbulkan dampak. Ya, dampaknya tadi dampak kerusakan kalau dia terlalu banyak, misalnya, seperti Lapindo, seperti di Lumpur, Situardo, seperti itu. Jadi ini memang overpressure-nya, tergantung dengan, apa, apa, kompresinya, seperti itu. Baik. Baik, Mas Andi, untuk perkiraan, Mas, kira-kira, apakah bisa diperkirakan seperti itu biasanya berapa lama sih, Mas, untuk berhentinya sampai, apa, semburan lumpur ataupun gas dan lain sebagainya ini berhenti, itu apa, Mas? Ya, ini yang tidak bisa, bahkan kalau diprediksi mungkin bisa, karena saya kira ini tergantung, nanti misalnya ada metode pengukuran secara geofisika, geolistrik, seperti itu. Tetapi, untuk bisa tahu kapan lumpur berhenti itu, itu belum ada, Mbak. Jadi, saya kira tidak ada satu agli pun yang bisa memikirkan seperti itu, karena ini sepatnya memang alam, dan selama di Indonesia ini kan sangat aktif ya tektoniknya ya, karena kita terletak di, apa namanya, di zona subduksi, di pertemuan lembek, sehingga lumpur ini, erupsi lumpur ini sangat tergantung juga dengan, apa namanya, aktivitas tektonik, Mbak. Jadi, ketika pelepasan-pelepasan gas hidrokarbon, yang dari hidrokarbon, nah ini akan naik, seperti itu. Jadi, ada kompresi dan tekanan yang terjadi, percampuran air yang di bawah permukaan. Jadi, tidak akan sulit sekali, saya sendiri dan mungkin saya pernah juga bertanya sama agli yang lain juga, itu tidak tahu. Bahkan lapindu kan, lumpur lapindu kan sampai sekarang ya, jadi seperti lumpur lapindu dengan orang-orang kesongguh ini juga beda kan. Kalau lapindu kan, karena geopressor kan, jadi sehingga lumpur dan pesairan lumpur tersebut keluar terus-menerus, sedangkan ini ada erupsi lumpur seperti itu. Jadi, tidak bisa, Mbak. Sangat sulit dipredisi. Baik. Memang belum bisa diprediksi, karena sangat sulit juga ya, Mas, ya. Berarti, nunggu sampai benar-benar selesai gitu semburannya. Kalau di musim hujan seperti ini, Mas, apakah ada potensi juga bisa berhenti? Yang penting itu adalah... Baik, Mas Andi, silakan. Bisa, jadi berhenti, nah itu entah kapan ya, karena kita ikuti aja apa namanya alirannya ini. Yang penting adalah disiapkan edukasi dan komunikasi kepada masyarakat supaya bisa menjauhi atau menghindari zona-zona luapan atau aliran dari nanti apabila lumpurnya terus mengalir seperti itu. Yang penting itu aja, Mbak. Saya kira. Baik. Dan untuk yang terakhir, Mas Andi, kira-kira nanti kalau misalnya semburan ini ya, Mas, ya, katakanlah mungkin akan jangka panjang seperti itu. Apakah nantinya juga area sekitar lumpur semburan ini juga akan meluas, Mas? Tentu, tentu ya. Jadi sama dengan kasusnya di Lumpur Situarjo, kan? Ketika lumpurnya terus keluar, maka berdampak pada bisa merusak, kemudian bahkan menenggelamkan satu desa, dua desa, dan seterusnya. Bahkan nanti bisa terjadi ambis. Nah, jadi kalau lumpur ini terus keluar, ini juga bisa, dampaknya juga bukan selain hanya merusak nantinya, lahan pertanian, lalu pemukiman, lalu sekitar, ya, tetapi juga bisa mengakibatkan jangka panjang, ya, barangkali itu bisa ada amblesan. Jadi artinya tanah yang menurun karena terus-menerus material yang dibawa keluar, sehingga terjadi amblesan. Nah, kadang-kadang seperti itu, ini yang kita lihat di fenomena di Lumpur Situarjo, nah, saya kira di Ero, di Kesongo ini sama. Baik, kalau tadi untuk yang terakhir, Mas Andi, kalau kali ini yang paling terakhir, seperti itu, kira-kira kalau dari selaku sudut pandang dari praktisi geologi gunung api dan geowisata, seperti Mas Andi ini, kira-kira mungkin apa, Mas, yang bisa disampaikan untuk warga terkait antisipasi, seperti itu, Mas, terkait adanya fenomena ini? Ya, sebenarnya kalau saya, ya, jadi justru kalau ada fenomena aktivitas semburan lumpur seperti ini, selama itu masih dalam kategori aman dan masih bisa direkomendasikan oleh pemerintah dan yang berwenang, Pak, ya, pihak berwenang. Ini sebenarnya jadi aset, aset apa? Yaitu aset tentang wisata, ini wisata geologi, ya, jadi ini adalah salah satu geosite untuk bisa dikembangkan, jadi nanti pengunjung ini bisa mendapatkan penjelasan dari pemandu yang kompeten, kemudian apa yang terjadi secara geologi maupun secara wisatanya. Jadi, justru akan memberi manfaat banyak, ya, jadi tidak selalu suatu fenomena geologi itu membawa hancuran misalnya, tapi tidak, tapi khususnya untuk yang semburan lumpur seperti di Oror Kesongo ini, ini, dan berduku pada, di sekitarnya itu, bisa membuat manfaat, ya, jadi ada wisata-wisata geologi, sehingga orang bisa menonton, dan saya kira masih aman, Pak, masih cukup aman selama, apa, di luar batas-batas yang di, di sana itu kan Dikasih tanda itu, nah, seperti itu. Jadi, banyak manfaatnya yang positif juga. Baik, terima kasih Mas Andi setelah kupraktisi geologi gunung api dan kewisata atas informasinya. Baik, sampai jumpa dan selamat kembali menjalankan aktivitasnya Mas Andi.